Hai teman-teman semua kali ini aku mau mengajak kalian untuk keliling kampung di Australia Bagaimana kampung di Australia seperti apa yuk kita lihat aja kita mulai dari halaman dengan depan rumah dengan pemandangan bukit tepat berada di depan dan belakang rumah terlihat asri sejuk dan nyaman karena orang-orang disini sangat peduli terhadap lingkungan sekitar membuang atau membakar sampah sembarangan termasuk kegiatan ilegal dan dapat dikenakan sanksi atau denda dari pemerintah setempat untuk yang pertama saya akan memperkenalkan kalian yaitu kendaraan karavan ini namanya karavan karavan itu biasanya dipakai untuk camping dan diderek samap mobil beberapa dari mereka masyarakat di kampung saya mereka memiliki kendaraan ini karena sebagian besar orang Australia menyukai traveling buat kalian yang kepo tentang harga karavan ini berikut adalah informasi tentang harga karavan bekas dan baru karena cans terletak di kawasan tropis dan area pantai beberapa orang dari kampung ini sebagian besar memiliki kapal boot yang biasanya mereka gunakan untuk memancing ikan di tengah laut maupun hanya sekedar refreshing harga kapal boot sendiri tidak jauh dengan harga karavan selanjutnya aku akan mengajak kalian menuju radar speed sign radar speed sign adalah mesin untuk mendeteksi dan merekam kecepatan setiap kendaraan yang melaju menuju di area di mana terdapat radar speed sign ngeri banget kan makanya jangan coba-coba melanggar lalu lintas di Australia sekarang aku mau coba untuk lari dengan alat pendeteksi kecepatan disini kira-kira kalau aku lari alat pendeteksinya aktif nggak kita coba ya Nah sekarang giliran saatnya aku buat nyoba ternyata berhasil bro kita coba lagi yang kedua kalinya ternyata alat pendeteksi kecepatan kendaraan berfungsi ke manusia tadi udah aku buktiin juga sekarang saatnya kita menuju ke barung waterpark jarak rumah kami ke taman ini kurang lebih 600 meter apabila menggunakan jalan kaki hanya 10-15 menit sekarang kita menuju taman taman tamannya ini besar banget dan hijau banget karena dijaga betul jadi taman ini digunakan untuk olahraga atau mengajak anjing-anjing mereka ke taman nah di taman ini kita nggak boleh parkir sembarangan teman-teman karena sudah ada tempat khusus parkirnya masing-masing untuk sepeda motor tidak boleh berada di tempat ini hanya mobil dan sepeda sepeda saja sekarang saatnya kita masuk ke area taman di taman ini pemerintah memberikan dua tempat disini tempat pertama ini khusus untuk anjing kecil untuk warga yang membawa binatang peliharaan anjing di taman ini disediakan dua tempat yaitu area taman kecil dimana anjing-anjing kecil berada di tempat tersebut dan area taman besar dimana anjing-anjing berukuran besar berada di area tersebut juga sekarang kita menuju kerantaman by the way ini bisa diminum langsung loh karena baru saja hujan dari tadi pagi sampai sore ini jadi tamannya agak sepi biasanya rame kalau nggak musim hujan semua orang pada bawa anjing tapi ada beberapa orang yang bawa anjing kesini kita lihat saja selamat menikmati ini dia yang namanya danau baron banyak ikannya tapi nggak boleh mancing guys di taman ini dilengkapi dengan kursi santai mereka yang mau santai bisa duduk-duduk di samping danau seperti ini sekian dulu ya guys cerita keliling kampungku ini sampai bertemu di cerita-cerita selanjutnya jangan lupa ya untuk subscribe, komen, like, and share terima kasih sub indo by broth3rmax